Iza qalal abdu, kalau seorang hamba memohon dalam sholatnya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ia berkata, Ya Allah sekarang hamba sholat hanya kepadamu saja. Wa iyaka nasta'in, dan sekarang hamba punya persoalan, hamba memohon solusinya hanya kepadamu saja. Lihat jawaban dan diskusinya. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah menjawab doanya, Hatha baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hamba, perjanjian. Wali abdi, masalah. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini, masalah. Apapun yang dia minta sekarang, maka tolong ya, kalau anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek apa yang salah di lisan anda di sini. Barangkali ada sesuatu yang salah di Iyaka na'budu, sehingga ketika anda Iyaka na' setahin maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan anda. Muhammadun Rasulullah. Baik, yang menjadi persoalan, itu bukan di lafaz aminnya. Karena sering saya sampaikan, kalimat amin itu akan bersanding dengan dua hal yang paling utama. Letaknya setelah Iyaka na'budu wa Iyaka na'sta'in. Jadi ketika anda ingin memohonkan sesuatu wa Iyaka na'sta'in, Ya Allah kami mohon, Ya Allah, bantu saya. Mohon ampuni, mohon kabulkan, mohon berikan. Nah, letak pengabulan itu, pemberian Allah, itu akan bersanding dengan kalimat sebelumnya, Iyaka na'budu. Sejauh mana ukuran ketaatan ibadah kita, itu bisa maksimal di hadapan Allah SWT. Ini penting sekali untuk kita turunkan. Karena itu kalau kita lihat kemudian remusnya, misal, di dalam Al-Quran, yang juga dipraktikan nanti oleh para, bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Saya sering sampaikan bahwa, latikan di sini pelan-pelan, ketika ada kalimat di Al-Quran, surah ke-1 Al-Fatiha, ayat yang ke-5 itu, nanti penjabarannya dipraktikan dalam solat, di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat ke-45 itu, dan ini nanti terusannya, akan ditafsirkan di hadith, riwayat Abu Daud. Abu Daud, nama aslinya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Sijistani, hafal 500 ribu hadith, saking lunaknya lisannya menyebut hadith, kalau disebutkan ini sahih, ini da'if, ini mawdu'ah, ini matruk, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah menyebutkan, kalau dulu ada Nabi Daud, lunak tangannya bisa melunakan besi, maka ini Abu Daud, bisa melunakan hadith dengan lisannya. Sejak saat itulah, kemudian disebut kunyahnya dengan Abu Daud. Kita lihat nanti di nomor hadith 649, riwayat sahabat Abu Hurairah, Nah, praktek ini nanti sebelumnya pernah diamalkan, nanti oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Kita bisa turunkan saat mereka punya persoalan, mereka memohon kepada Allah, mereka dirikan salat. Misal di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39, ini Nabi Zakaria. Misal kita ambil Quran, surah ke-19, ayat 31, saya lingkari 31-nya, sampai 33, ini Nabi Isa. sebelumnya bahkan, Quran surah ke-20, toha, ayat ke-14, Nabi Musa. Sebelumnya bahkan, Quran surah ke-19, ayat ke-55, ini Nabi Ismail a.s. Kalau kita mau urutkan, sampai ke Nabi Nuh, urutan wahyunya, kita temukan di Quran surah ke-4, ayat 163, poisi paling kiri sebelah atas. Baik ya? Saya mau uraikan dulu ke sini, perhatikan ya kalimatnya. Mohon izin, teman-teman sekalian, saya turunkan. Iyaka na'budu, wa'iyya, kana'sta'in. Ini disebut oleh para ulamat tafsir, sebagai rahasia dalam Al-Fatihah. Kalau anda buka kitab-kitab tafsir manapun, ketika masuk kepada ayat ini, maka semua ulamat tafsir umumnya, akan menyebut, hadihi, ini, sirrun, ini adalah rahasia, ya sirrul fatihah, rahasia yang melekat pada Al-Fatihah, letaknya di sini. Jadi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yomiddin, itu semua mukaddimah. Hanya pembuka untuk mengantarkan pada yang ini. Intinya ada di sini. Apa rahasianya? Perhatikan kalimat perimbangannya. Di sini ada kalimat pertama, Iyaka 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 Na'budu. Kemudian Wa, saya turunkan ke sini, Iyaka Nesta'in. Masya Allah. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Iyaka Na'budu, Wa Iyaka Nesta'in. Lihat keseimbangannya. Di sini ada Iyaka, di sini ada Iyaka. Di sini Na'budu, di sini Nesta'in. Kemudian diselang dua hal ini dengan huruf Ataf. Huruf perangkai. Kalau menggunakan Wa, berarti ini istilahnya, Atafnya bertunjuk pada keseimbangan. Antara kanan dengan kiri. Jadi kalau kita konversi ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan kita gunakan sama dengan equal di situ. Jadi ukuran Iyaka Nesta'in, akan diukur dengan Iyaka Na'budu. Iyaka Na'budunya baik, maka respon Nesta'innya pun akan cepat. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya pun akan jadi persoalan. Sekarang kalau saya turunkan, lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Di sini ada Iyaka? Di kiri ada Iyaka? Sama-sama ada Iyaka kan? Nah, perhatikan baik-baiknya. Iyaka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan harful ikhtisas. Kalau dia didahulukan pada kalimat, letaknya di awal, itu menunjuk pada tahsis. Satu hal yang hanya dikhususkan pada objek tertentu, bukan pada yang lainnya. Jadi hanya ini saja. Makanya kita artikan hanya kepadamu, hanya berarti yang lain tidak ada. Paham seperti ini? Kalau saya akhirkan ke sini, Na'budu Iyaka itu maknanya berubah. Kita menyembah yang ini, tapi ada peluang membuka, menyembah pada yang lain. Tapi kalau Anda dahulukan ke sini, Iyaka Na'budu, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtisas, makna paling singkatnya, ada komitmen hanya untuk menjadikan ibadah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Paham seperti ini? Satu, lihat sini ya. Ibadah melahirkan komitmen. Hanya kepada Allah. Satu ini. Yang kedua, perhatikan, ketika di sini ada Iyaka, di sini pun ada Iyaka. Awas ya, lihat baik-baik. Ketika menggunakan huruf waw, berarti komitmen yang di sini, ini pun sama dengan komitmen yang di sini. Awas ya, fokus, ini juga ada komitmen. Nanti pelan-pelan, nanti kalau sudah saya terjemahkan seluruhnya, bisa dipahami dengan baik. Di sini ibadah, di sini minta tolong. Jadi kalau Anda terjemahkan di sini, saya hanya akan ibadah kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Maka Anda tidak boleh memohon, Anda tidak boleh menyembah, Anda tidak boleh berdoa, singkatnya Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jelas seperti ini? Baik, lihat kalimat ini ya. Misal, ibadah pertama kita, itu ibadah lisan. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ibadah lisannya pertama kali yang diungkapkan. Apa yang diucapkan? syadu'an la ilaha illallah. Itu mengucapkan pakai apa? Lisan. Perhatikan, asyadu'an la ilaha illallah. Itu sudah mengandung kata iya ke di situ. Lihat kalimatnya. La ilaha illallah. Fokus ya, baik-baik. Ini baru ibadah lisan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ternafikan yang lainnya. Semua. Kalau sampai sini saja, itu ateis namanya. Tidak ada Tuhan. Di orang ateis itu setengah muslim. Tinggal setengahnya lagi. Barulah ilaha itu. Tinggal setengahnya lagi. Baik, jadi kalau ada orang, saya ateis. Selamat, Anda setengah muslim. Tinggal setengah lagi. Teruskan, kalau ditambahkan dengan illallah, yang ini menafikan, yang ini menetapkan. Jadi kalau Anda katakan, la ilaha, berarti semua tidak ada Tuhan itu. Illallah, kecuali Allah saja. Jadi tidak ada yang lainnya. Nah, orang yang sudah mengatakan, la ilaha illallah, maka konsekuensinya, lisannya tidak boleh mengatakan lagi, ada Tuhan selain Allah. Lisannya tidak boleh lagi mengatakan, ada agama selain agama yang diridoi oleh Allah. Misal, agama apa yang paling diridoi oleh Allah? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga, ayat sembilan belas. Quran surah tiga, ayat sembilan belas. Fokus ya. Anda menetapkan Allah sebagai, Tuhan. Maka Allah membuat sistem, masuk dalam ad-din. Sistemnya disebut ad-din. Ad-din ini, yang ditetapkan oleh Allah, ketika Anda mengakui hanya Allah Tuhannya, maka dinnya pun mesti ini, Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Din, agama yang diridoi Allah, itu cuma Islam. Makanya orang yang sudah dengan lisannya mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi langsungnya juga, tidak akan ada agama yang diridoi oleh lisannya, kecuali Islam. Paham? Maaf ya, maaf. Fokus baik-baik. Maka orang yang sudah mengucapkan, La ilaha illallah. Awas hati-hati. Apalagi sembilan kali dalam sehari. Subuh sekali, zuhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali. Itu mustahil lisannya bisa mengatakan, ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil lisannya bisa mengatakan, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi kalau Anda sudah mengatakan dengan ibadah lisan, hanya Allah, Anda mesti komitmen, tidak ada yang lain. Ini standar, keimanan standar, di kepercayaan lain pun akan seperti itu. Orang lain yang meyakini yang lainnya sebagai Tuhan, dia akan komitmen, bahwa cuma Tuhan yang benar, yang lain tidak. Maka ini pun kita mengatakan komitmen yang standar. Jelas sampai sini? Awas hati-hati ya, karena ketika di sini nanti berpengaruh, awas, lihat baik-baik, kalau lisan Anda sampai mengatakan, ada Tuhan lain selain Allah, di ibadah lisan ini, ada agama lain selain Islam, semua agama yang benar, maka ini akan berdampak kepada ini. Perhatikan, cara Allah mengabulkan permohonan Anda, akan diikat dengan komitmen Anda beribadah kepada Allah SWT. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah, akan cepat berespon oleh Allah SWT. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek, apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali ada sesuatu yang salah di iya kena bulu, sehingga ketika Anda iya kena setain maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Halo? Ini baru aspek tawhid. Misal, aspek mu'amalah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Baik. Berkata baik, ibadah bukan? Tahu dari mana? Kalau tidak tahu, katakan. Allah alam. Baik. Sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah atau dari mana? Allah alam. Masya Allah. Baik. Mari kita lihat sini. Lihat. Orang yang bersyahadat itu disebut orang beriman. Sepakat sama sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan asyadu Allah ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mu'min, pekerjaannya disebut dengan amanah, jamaahnya disebut dengan amanu. Jadi kalau di Quran ada kalimat, ya ayuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal soleh. Silahkan anda cek. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran, dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat. Walas. Quran Surah 103. Innal insana lafi khus. Illallah dhina amanu wa amilus salihat. Setelah amanu, amilus salihat. Amilus salihat itu ibadah. Rinciannya, rincian amal soleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghayb. Iman. Yu'minun. Setelah itu apa? Wa yuqimuna salihat. Salat ibadah bukan? Ibadah. Baik. Contoh. Al-Baqarah 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus. Siyam. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Artinya kalau ada ayat-ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan. Lisan kita ketika disebut oleh Quran itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayuhalladzina amanu. La yashar kawm min kawm. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Jangan saling celah. Ada ayatnya? Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Iman. Lihat. Tauhid anda disentuh. Setelah itu muncul ibadah pada lisan. La yashar kawm min kawm. Jangan saling celah. Ayat sebelumnya. Yang ke-6nya. Ya ayuhalladzina amanu. Inja'akum fasikun binabain fatabayanu. Hei orang-orang yang telah beriman. Jika datang berita yang tidak benar. Dari orang yang tidak baik. Kredibilitas ya cek dulu. Pastikan benarnya. Jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Coba lihat. Mohon izin ya. Jadi ketika anda menghindari hoax. Itu ibadah. Ketika anda meninggalkan celah. Itu ibadah. Ketika anda berkata yang baik-baik. Itu ibadah. Sekarang perhatikan. Lisan orang. Yang selalu digunakan untuk ibadah. Konsekuensinya. Ketika lisan yang digunakan untuk memohon kepada Allah. Maka akan cepat Allah mengabulkan permohonannya. Tapi Masya Allah. Lihat sini. Lisan anda ketika digunakan pada hal yang tidak Allah sukai. Allah kan sukanya ibadah. Anda yakin dengan Allah. Kata Allah kerjakan ibadah. Ini bentuknya seperti ini. Awas. Ada ibadah lisan. Tiba-tiba anda mengerjakan apa yang tidak disukai Allah. Saya mengerjakan sesuatu yang tidak anda suka. Tiba-tiba saya datang kepada anda untuk meminta sesuatu. Anda berikan tidak pada saya. Kata anda. Tolong ya. Sadadi. Jangan mencelah. Jangan menghina. Jangan macam-macam. Itu saya kerjakan semua itu. Saya celah orang. Saya hina orang. Saya katakan yang buruk-buruk. Tiba-tiba saya datang kepada anda minta sesuatu. Dikabulkan tidak? Anda setiap hari berapa kali menggunakan lisan dalam hal yang tidak baik. Pernah mencelah orang lain. Pernah menghardik orang lain. Pernah macam. Pernah A. Pernah B. Pernah C. Tiba-tiba dengan senyaman hati anda ingin memohon kepada Allah. Ya Allah tolong kabulkan. Ya Allah tolong mudahkan. Ya Allah tolong cepatkan. Ya Allah tolong. 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 Kalau satu kali anda memohon kepada Allah. Ternyata maaf permohonan anda tertunda. Coba cek. Ada tidak yang salah dalam kanak budunya? Ini poinnya. Jelas. Dan puncaknya sholat. Ini puncaknya. Ya hati-hati. Karena dalam sholat itu teman-teman sekalian. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dipakai ibadah kepada Allah SWT. Lisan kita bicara. Kepala kita menunduk. Tangan kita digerakkan. Kaki digerakkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika ada seseorang dalam sholat yang membaca kalimat ini. Itu langsung turun hadis kudsi seketika. Kalau benar sholat anda. Itu dahsyat jawabannya. Abu Daud. Nomor hadis 649. Alhamdulillah. Lihat jawabannya. Perhatikan. Iza qalal abdu. Kalau seorang hamba memohon dalam sholatnya. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Dia berkata. Ya Allah sekarang hamba sholat hanya kepadamu saja. Wa iyaka nasta'in. Dan sekarang hamba punya persoalan. Hamba mohon solusi hanya kepadamu saja. Lihat jawaban hadis kudsinya. Kala Allah azza wa jalla. Allah menjawab doanya. Hatha baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali abdi. Masalah. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini. Masalah. Apapun yang dia minta sekarang. Aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Aku akan kabulkan. Karena itu orang-orang dulu termasuk para nabi. Ketika mereka punya kebutuhan tertentu. Ketika mereka punya hajat tertentu. Punya persoalan tertentu. Kebanyakan mereka memohon dalam sholat. Sholat itu bukan ibadah yang hanya disyariatkan pada nabi Muhammad SAW. Dan umatnya. Tapi umat dulu pun sudah mengerjakannya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya kita lebih sempurna. Saya beri contoh misalnya. Antum kenal nabi Zakaria? Masya Allah. Habis idul adha kenal nabi Zakaria. Luar biasa. Tapi bagus lah. Dari pada di Lampung Ustaz kenal Fir'aun. Luar biasa. Agak lebih bagus. Nabi Zakaria punya masalah. Sudah puluhan tahun. Rambut memuti. Fisiknya sudah mulai letih. Belum ada keturunan. Dilukiskan kemudian di Quran surah ke-19. Ayat 2 sampai ayat ke-11. Bagaimana beliau tidak putus asa memohon kepada Allah. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? Dikabulkan ketika beliau sedang menunaikan sholat. Quran surah ke-3. Ayat 38. Sampai 39. Lihat ayat 39-nya. Maka dipanggil oleh malaikat. Diberikan kabar. Allah memberi kabar gembira. Akan punya anak laki-laki. Namanya Yahya. Kapan terjadi? Ketika berdiri dalam sholatnya. Nabi Musa ketika punya masalah. Diminta sholat oleh Allah. Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Musa. Saya Allah. Nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Wa'akimi sholatali zikri. Tunaikan sholat dengan benar sebagai zikir kepada saya. Allah perintahkan Nabi Musa sholat. Nabi Ismail a.s. Quran surah 19 ayat ke-55. Saya tuliskan. Perhatikan teman-teman. Bahkan meminta keluarganya sholat. Lihat. Wa'akini ya'muru ahlahu bis sholat. Beliau meminta kepada keluarganya. Tunaikan sholat dengan benar. Anda bisa bayangkan. Nabi Ismail sangat dekat dengan Allah. Disayang oleh Allah. Dari rahim beliau kemudian dari istrinya. Mengalir keturunan-keturunan. Sampai muncul Nabi Muhammad s.a.w. Diperintahkan untuk sholat. Minta pada keluarganya sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31. Beliau sholat. Semua sholat. Dan anda bisa bayangkan. Nabi sholat. Rasul sholat. Sahabat sholat. Tabiin sholat. Ulama sholat. Anda rasul bukan. Nabi bukan. Ulama bukan. Sahabat bukan. Tabiin bukan. Anda gak mau sholat. Ya. Ada sesuatu yang kita harus perbaiki. Jelas ya. Tapi pertanyaannya. Maaf ya. Kalau ada orang tiap hari sholat. Bahkan 17 rokaat. 17 kali mengucapkan kalimat ini. Tidak terkabul-kabul. Apa yang salah? Dulu orang sekali sholat. Selesai masalah. Antum sehari. 17 kali minta ini. Iyakan abu dua. Iyakan esayin. Diucapkan berapa kali dalam sehari? Halo? Enggak usah banyak hitung. Pasti 17. Karena sholat kita 17 rokaat. Setiap rokaat pasti baca ini. Kalau antum baca 16 kali. Berarti ada yang kelewat kurang 1 rokaat. Kurang 1 rokaat. Hati-hati. Kalau 18 kali antum terlampau soleh. Ada yang kelebihan. Pasti sholat sebuahnya 3 rokaat. Itu kan? 17 kali. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terkabul. Coba cek barangkali. Ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Minimal. Coba lihat sindiran Allah di Quran. Surah kedua. Lebakar ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Ini nyindirnya halus sekali. Tapi tajam. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Maaf. Dari Muhammad. Jika hambaku datang kepadamu mencari-cari aku. Bertanya tentang aku. Mohon izin ya. Kalau ada hamba mencari-cari Allah. Biasanya motifnya apa? Biasanya dua. Dua tuh ya. Dua tuh ya. Mohon maaf. Biasanya cuma dua motif orang mendekat kepada Allah. Satu. Kebanyakan lagi butuh. Punya masalah. Ya. Gajian lancar belum ingat. Begitu tiga bulan belum keluar. Ya Allah. Ya Allah. Mulai rajin ke masjid. Baik. Uang belanja lancar biasa. Begitu terhambat lima bulan baru. Ya Allah. Saya sudah tahajud. Ya Allah. Sudah puasa. Kenapa belum dikabul juga? Oh tahajud. Baru satu rokat. Baik. Puasa setengah hari sudah buka. Jadi masalah. Baik. Yang kedua. Iman sedang menguat. Jadi biasanya. Ini cuma dua ini. Jadi kalau antara sedang rajin-rajin ke masjid. Sedang ibadah. Coba lihat. Di antara dua ini. Kalau tidak imannya sedang kuat. Berarti sedang punya kebutuhan. Oke. Nah sekarang perhatikan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Gak usah banyak dicari. Saya dekat. Ini secara psikologis bagus sekali. Ustaz. Pak. Mau tanya Ustaz Adinya masih lama gak? Taklim belum dimulai. DKM katakan. Aduh belum ada konfirmasi. Dengan yang kedua. Pak Ustaz Adi sudah dekat belum? Hadir gak? Tenang aja bu. Sudah dekat. Ini barusan ngasih tau. Mana yang lebih menenangkan ke dalam hati? Jawaban pertama atau kedua? Kedua. Perhatikan. Ketika ada yang bertanya pada Nabi. Saya butuh sesuatu pada Allah. Kata Nabi kamu gak usah cari. Kata Allah katakan. Allah dekat. Seketika memberikan harapan. Tapi yang paling hebat. Lihat ujungnya. Allah maha tau ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah. Apa yang diinginkan? Setelah itu tiba-tiba ada statement tentang pengabulan doa. Ujibu da'watadda'i iza da'ani. Perhatikan. Ini agak menarik ayatnya. Ada orang kemudian ingin mendekat kepada Allah. Jawaban Allah. Saya dekat. Saya akan jawab apa yang ia mohonkan kepada aku. Langsung. Tuntas. Kalimatnya menggunakan ujib. Fokus ya. Saya agak pelankan di sini. Ujibu da'watadda'i iza da'ani. Lihat sini. Ujib. Bentuknya fi'il mu'zari. Maknanya tiga. Continuous. Future. Tolong fokus ya. Lihat baik-baik ini. Seperti biasa dianggapnya tapi ini penting. Kaidah doa dalam Al-Quran. Ketika dimohonkan kapapun. Lihat jawaban Allah. Ketika dimohonkan kapanpun. Kaidahnya present. Sekarang anda berdoa. Kata Allah saya kabulkan. Continuous. Kapanpun anda berdoa. Terus-terusan saya pun akan kabulkan. Future. Nanti anda berdoa. Saya pun akan kabulkan. Di sifat doa itu ketika disebutkan di Quran. Begitu dimohonkan akan dikabulkan. Entah seketika dikabulkan. Nanti dikabulkan. Atau diganti yang terbaik dengan apa yang anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang anda butuhkan. Bukan apa yang anda inginkan. Tapi poinnya. Setiap doa dipanjatkan. Di situ Allah mengabulkan. Persoalannya. Kapan Allah cepat mengabulkan doa ini. Lihat ujung ayatnya. Diikat dengan na'budu. Ini ia akan astain. Yang ini na'budunya tidak ketinggalan. Lihat ujungnya. Fal yastajibu li. Kalau anda ingin cepat dikabulkan doanya. Menggunakan fa. Harfu atfin bila khudud. Huruf merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Cepat artinya. Artikan dengan cepat. Jadi peristiwa pertama. Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Peristiwa kedua. Allah menuntut anda cepat mengerjakan apa yang Allah inginkan. Lihat sini. Kalau anda ingin cepat dikabulkan doanya. Kata Allah. Fal yastajibu li. Maka cepat segera respon setiap seruanku. Ini. Ingin cepat dikabulkan doa. Maka cepat respon seruanku. Masya Allah. Anda cepat merespon seruan Allah. Ia akan abudu. Maka seruan anda pun kepada Allah. Akan cepat direspon oleh Allah. Wa iya akan astain. Lihat ukurannya. Jadi kalau anda cuma mengharap amin, 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 amin. Ia akan astain. Tapi tidak pernah meningkatkan ia akan abudu. Itu sampai kiamat kurang dua hari pun. Akan susah. Akan susah. Sehari lagi buat tobatlah. Kesempatan itu kan. Lihat sini. Jadi ukurannya adalah. Kalau anda ingin dipercepat ia akan astain. Maka ia akan abudunya tingkatkan. Ini poinnya. Jadi kalau anda yang tiap hari bermohon pada Allah. Minta. Bahkan duduk diantara dua sejud. Tujuh permintaan. Robik Fili, Warhamli, dan seterusnya. Baru saja kemudian bertakbir sudah minta. Rokunya minta. Yang tidak minta. Sujudnya doa. Duduk diantara dua sejud doa. Mau ditutup salam doa. Tapi tidak ada yang terkabul satu pun. Coba cek. Barangkali ada yang salah nih. Di antaranya cara cepat merespon ibadahnya. Ayo. Subuh jam berapa? Itu waktu subuh saja. Nah tidak hafal. Bagaimana bisa cepat merespon waktunya. Tidak usah lihat ke atas. Tidak akan ada. Tutup. Coba ini. Cuman maghrib di atas. Ayo subuh jam berapa? Tuh. 436, 437, 438. Masya Allah. Selalu terjadi perbedaan pendapat pemirsa. Tentang waktu sholat subuh. Karena jamnya belinya di tempat berbeda. Settingannya lain-lain. 430. Tuh. Sudah turun lagi. Tadi 436, 437, 438, 433. Maunya apa sebetulnya? Yang penting sehat lah. 436 lah kita ambil ini. Tadi kan? 436. Apa kaedah Qurannya? Turunkan. Qur'an surah ke-2 ayat 238. Paling kiri sebelah atas. Qur'an surah ke-2 ayat 238. Kita praktekan ini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hafidhu ala salawati. Wassalatil wusta. Wa kumurillahi qanitin. Jagalah oleh anda waktu-waktu sholat. Jaga. Jaga. Waktu sholat subuh 436. Ini lihat kaedahnya. Anda yang ingin cepat dikabulkan doa. Hey, anda yang ingin dimudahkan oleh Allah. Ingin cepat direspon Allah. Lihat kaedah pertama. Ketika Allah menyeru anda, Respon cepat. Kaedah Qurannya dipertegas. Di Qur'an surah ke-2 ayat 238. Jaga waktu-waktu sholat. Kalau saya punya sesuatu, Saya beri batas begini. Ini batas yang harus dijaga. Boleh gak orang lain lewat ke sini? Tidak. Maka saya mesti tahan jangan sampai lewat. Ini Allah membuat batas sholat subuh. Sekarang misal 436. Dan diminta dijaga. Lihat. Minta dijaga. Semakin cepat anda merespon ini, Semakin cepat peluang dikabulkan doa anda cepat. Baik, sekarang kaedahnya. Kalau saya tunaikan lewat dari sini, Kaedahnya masuk ke dalam respon cepat. Tidak. Artinya, Ketika anda diminta 436 menunaikan sholat, Seketika itu juga anda sudah siap untuk menunaikan sholat. Jadi kalau anda misalnya dipanggil 436, Bukan jam 436 baru bangun. 436 itu sudah siap menunaikan sholat. Dibangunnya sebelum 436, Anda bangun dari jam 4 misalnya, Siap-siap dulu, Mandi dulu, Macam-macam dulu, Wudhu dengan baik. Begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap sholat. Ketika anda kerjakan seperti itu, Berarti iman anda standar. Oh iya. Pas. Pas dipanggil, anda datang. Gitu. Gak pakai, oh pas dipanggil datang. Ya, anda kerja jam 8, Datang ke tempat kerja jam 8. Standar kan? Kalau anda datang ke tempat kerja jam 7, Anda hebat. Maka orang-orang yang dipanggil 436, Ketika dia pun kemudian dipanggil, Dia datang. Maka apa respon yang Allah berikan? Ketika dia memanggil Allah, Baru Allah pun akan meresponnya. Pas sesuai dengan panggilan. Jadi anda merespon panggilan Allah, 436, Ketika diseru, Anda datang. Maka Allah pun akan datang kepada anda, Ketika anda hanya menyuruhnya saja. Paham? Ya Allah minta ini, ya Allah. Benar permohonan anda, Dikabulkan seketika. Tapi ketika anda tidak memanggilnya, Tidak ada perhatian dari Allah kepada anda. Paham? Baik. Ada orang yang Masya Allah, 436 dipanggil, Jam 3 sudah bangun dia. Mandi. Masya Allah. Wudu. Tidur lagi. Masya Allah. Dia tahajud. Dia tahajud. Tahajud. Masya Allah. Salat. Dia zikir dulu. Masya Allah. Dia istighfar. Mirip lah disebutkan di Quran, Surah ke 51, Ayat 15 sampai 23. Bahkan disebut orangnya sedikit-sedikit tidur. Ya, tahajud banyak dan sebagainya. Maka orang ini, Maaf ya, Lihat kalimatnya. Ketika belum dipanggil, Dia sudah menyeru seruan Allah. Datang. Sebelum panggilan. Maka Allah pun akan selalu memperhatikan orang ini, Bahkan sebelum dia memanggilnya. Ada orang-orang yang butuh sesuatu, Bahkan sebelum mengangkat tangan, Allah sudah memberikan jawabannya. Ya Allah, Saya mau coba cari makan dulu. Mudah-mudahan bukaan hari ini, Mendapatkan yang terbaik. Baru mau belanja, Tiba-tiba makanan sudah datang. Pak, nanti bukanya di sini aja ya. Masya Allah. Ada. Ada orang-orang tertentu, Yang bahkan sebelum meminta, Allah sudah memberikan pertolongan kepadanya. Inilah orang yang sebelum dipanggil oleh Allah, Dia sudah meresponsoran Allah SWT. Nah, sekarang yang ketiga ini yang paling bahaya. Dipanggil 4.36, Oh baru bangun 6.34. Ini pun belum ingat. Belum ingat. Ya, sudah lewat subuh, Sudah mau masuk duha dan sebagainya. Yang paling hebat, Ketika punya masalah, Nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum mengkabulkan juga? Katanya engkau Tuhan. Katanya begini dan sebagainya. Katanya. Maka, Saya mau evaluasi, Kalau kita sering memohon kepada Allah, Tapi mohon maaf, Ada seringkali dari sebagian yang kita mohonkan, Belum terkabulkan, Coba cek. Mungkin belum berimbang dengan respon kita kepada ibadah. Paham seperti ini? Subhanakallahum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Wa tubuh ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!